Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi kalian yang mencari tutorial bagaimana cara live streaming dengan menggunakan aplikasi OBS serta suara yang ada di dalam Android terdengar ketika kita lakukan record atau live saya punya solusi dan trik untuk menggunakannya Langsung saja kita menuju prakteknya Untuk langkah pertama, persiapkan saja sebuah kabel USB yang menjadi kabel USB bawaan ketika teman-teman itu membeli Androidnya masing-masing sesuai dengan merek Android masing-masing sesuai HP yang saya gunakan adalah Android Vivo apabila teman-teman menggunakan Android selain bermerek Vivo silahkan gunakan juga USB-nya colokan ke dalam PC dan sambungkan ke dalam Android teman-teman semua apabila sudah terkoneksi seperti ini pastikan ada notifikasi di PC-nya atau di laptop teman-teman itu terkoneksi dengan baik nah setelah itu apabila belum juga terkoneksi silahkan aktifkan mode pengambang pada Android teman-teman mode debugnya ya untuk langkah selanjutnya silahkan dibuka saja aplikasi SCR CPI-nya nah untuk tampilan SCR CPI ini dia ya kita ambil langsung dari PC dan disini SCR CPI-nya sudah saya download nanti teman-teman kalau mau nanti saya sediakan di bawah link deskripsi dan ini adalah sebuah kode untuk layarnya fullscreen nah setelah dibuka seperti ini silahkan buka kembali SCR CPI-nya dan kemudian letakkan cruisernya pada pencarian di atas ya kemudian ketikan disitu CMD atau melalui CMD langsung bisa dibawa dan kemudian pastikan disitu kode tadi yang sudah di copy setelah anda pastikan kemudian enter maka akan keluar layar handphone teman-teman seperti ini bisa disaksikan langsung ini melalui PC apabila sudah terkoneksi seperti ini ya layar handphone teman-teman itu sudah tertampil di dalam layar laptop atau PC yang teman-teman gunakan untuk streaming nah setelah itu silahkan gunakan handphonenya untuk bermain game dan silahkan gunakan PC-nya untuk live streaming secara langsung aplikasi SCR CPI ini adalah sebuah aplikasi portable yang dapat kita gunakan untuk memirroring handphone dengan PC untuk tahap awal memirroring handphone dengan PC itu sudah selesai ya teman-teman namun belum sampai disini setelah kita sukses memirroring handphone dengan PC kita butuh suara agar suara dari handphone kita itu terdengar di dalam PC ketika kita record atau kita live streaming jadi disini saya gunakan alatnya itu soundcar V8 atau V8 plus sejenisnya untuk cara pemasangan alat ini tidak romit ya yang pertama itu ada colokan di bagian tengah itu yang kabel pertama sebelah kiri teman-teman itu ada accompany instrument jadi gunanya accompany instrument ini adalah colokan yang akan kita sambungkan ke Android kita sehingga suara yang ada di dalam Android kita itu tersalurkan melalui soundcar ini dan kemudian masuk ke dalam komputer atau PC yang sedang kita gunakan selamat menikmati dan yang kedua ada di sampingnya itu computer charger jadi ini dia computer charger ini colokannya kita colokan ke dalam PC gunanya untuk apa agar ketika kita menggunakan OBS soundcar V8 kita ini terdeteksi dan bisa kita gunakan untuk merekam baik itu kita menggunakan mikrofon ataupun audio lain juga untuk selanjutnya setelah semua terkoneksi seperti ini jika teman-teman itu ingin menggunakan sebuah monitor atau handset gitu silakan saja teman-teman gunakan handset dan colokkan nanti handsetnya di dalam bagian yang ada lubang yang bertuliskan handset jadi kegunaannya jika teman-teman itu ingin membuat sebuah monitor agar mendengar ketika bermain game tidak hanya merekam layar saja agar enak bermain game nya itu silakan gunakan saja handset ya ya colokan langsung saja handsetnya dan setelah itu yang lubang di samping handset itu adalah sebuah lubang mic consider dan mic elektrik ya jadi disini saya menggunakan mic consider dan saya colokan di sampingnya juga disini sudah tertulis semua ya teman-teman ya sesuai dengan instruksi nah apabila sudah seperti ini sudah selesai sudah selesai dan simple saja cara kerjanya untuk hasilnya lebih kurang ya teman-teman seperti ini bisa kita dengarkan sama-sama dan ini langsung dari rekan rekaman PC yang saya gunakan kalau sudah seperti ini hasilnya teman-teman silakan buka aja langsung aplikasi OBS yang ada di laptop atau PC diantar masing-masing silakan mulai merekam layar dan setting audionya dan kemudian screen recorder dan juga berbagai macamnya keperluan teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ketika menggunakan OBS apabila sudah selesai seperti ini silakan teman-teman bermain game saja silakan dinikmati mau itu live atau tidak maupun cuma sekedar recording konten aja silakan dinikmati dan hasilnya sudah selesai dan inilah dia cara kerja sebenarnya tidak perlu ribet tidak perlu kita membeli apa itu adalah splitter atau berbagai macam kabel audannya tidak perlu ya cukup dengan aplikasi satu untuk semua oke teman-teman tak terasa ya sudah di penghujung video terima kasih sudah menonton video ini semoga tutorialnya bermanfaat jangan lupa di subscribe bagi kalian yang baru bergabung dan jika suka dengan video ini jangan lupa juga di share mohon maaf jika ada kata yang salah dan sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax